Intro Menurut saya, sholat itu memang kewajiban Kalau puasa memang wajib Cuma sholat pun wajib juga hukumnya Jadi kadang bisa puasa Sholat tidak dilaksanakan Ibadah sayur tanpa garam lah gitu Jadi memang harus jalan keduanya Masalah puasa itu harus berjuci Dan keduanya itu saling terkaitan Kalau puasa itu Kada sama hiang Puasa, perjumah Karena yang utama itu Dasarnya itu Sholat dulu Baru puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Tema yang akan Kami ungkapkan pada Kesempatan yang berbahagia ini Adalah Ada pertanyaan Kepada kami Bahwasanya Bagaimana Seseorang Muslim Dia Mengerjakan Kuasa Ramadhan Dengan Penuh Persyaratan Dan Dan segala-galanya Dipenuhinya Tetapi Dia tidak Melaksanakan Atau malas Melaksanakan Sholat Bagi seseorang Yang ada Ditemukan Seperti itu Maka Keislamannya Orang ini Belum Sempurna Maka dalam Kesempatan yang berbahagia ini Saya Ingin Menyampaikan Kepada orang-orang Yang seperti ini Keislamanmu Belum Sempurna Maka Masuklah Ke dalam Islam Dengan Secara Kafah Allah Mengatakan Ya Ayuhal Lajin Amanu Uduh Hulub Is Silmi Uduh Hulub Is Silmi Kafah Masuklah Kamu Ke dalam Islam Dengan Lengkap Dengan Sempurna Tidak Melaksanakan Satu Keparduan Tapi Keparduan Yang lain Sebenarnya Juga Dipardukan Dan Diwajibkan Tetapi Dia tidak Mengerjakannya Maka Belum Lagi Dikatakan Islam Yang Sejati Oleh sebab itu Orang yang Seperti ini Saya usulkan Saya sarankan Bahwasannya Dia Kerjakan Dengan Melaksanakan Puasa Dan Puasa Dikerjakan Itu Karena Allah Bukan Karena Minta Dipuji Atau Karena Minta Takut Takut Dikatakan Orang Yang Bukan Islam Lalu Dia Mengatakan Aku Berpuasa Saja Itu Juga Masih Belum Benar Puasa Yang Benar Itu Dia Mengerjakan Puasa Pada Ketika Allah Mempardukan Puasa Kepada Umat Islam Dikerjakan Dengan Lapang Dada Dan Penuh Ribok Kepada Allah Orang Yang Mengerjakan Puasa Tetapi Malas Mengerjakan Sholat Maka Haruslah Mengupayakan Pada Dirinya Ikhtiari Pada Dirinya Agar Dirinya Mengerjakan Sholat Dan Tuntut Pengetahuannya Bagaimana Agama Itu Memerintahkan Kepada Manusia Di Muka Bumi Ini Maka Dia Harus Menuntut Dengan Pengetahuannya Tentang Itu Barangkali Orang Yang Seperti Ini Dia Tidak Mengetahui Barangkali Bahwasanya Keparduan Yang Dipardukan Oleh Allah Kewajiban Yang Diwajibkan Oleh Allah Itu Dia Yang Tahunya Melihat Orang Berpuasa Maka Dia Melakukan Puasa Tetapi Pada Ketika Ditanya Dia Itu Seperti Apa Orang Islam Itu Sebenarnya Berpuasa Maka Barangkali Dia Tidak Mengetahui Dan Orang Yang Berpuasa Itu Diperintahkan Pula Dia Mengerjakan Sholat Yang Lima Waktu Jangan Sampai Tertinggal Jika Sholat Lima Waktunya Mungkin Dia Mendapat Fahala Dengan Fahala Berpuasa Tetapi Pada Sisi Lain Dia Tersiksa Jangan Sampai Ada Umat Islam Yang Dia Sebenarnya Islam Tetapi Dia Tetap Sesudah Dia Meninggal Dunya Tersiksa Karena Sebab Dia Tidak Melakukan Yang Diwajibkan Oleh Allah Kewajiban Itu Banyak Kewajiban Kewajiban Itu Ada Dalam Hukum Islam Mestinya Dia Harus Mengerti Harus Memahami Bahwa Semua Itu Wajib Dikerjakan Satu Sisi Dia Ada Mendapat Pahala Kalau Dikerjakan Puasa Itu Dengan Ikhlas Pada Sisi Lain Maka Dia Tetap Dia Mendapat Siksa Allah Karena Meninggalkan Yang Diwajibkan Oleh Allah Kepadanya Isi Ilmu Pengetahuan Isi Dada Orang Ini Dengan Ilmu Pengetahuan Dari Buku Bisa Dibaca Dari Buku Yang Berbahasa Indonesia Bisa Dibaca Dari Buku Yang Berbahasa Arab Tapi Kalau Umat Islam Yang Secara Keseluruhan Itu Dia Mengertinya Dengan Berbahasa Indonesia Maka Dia Mencari Buku Buku Yang Berbahasa Indonesia Seperti Itu Umat Islam Di Muka Bumi Ini Agar Dia Lengkap Dan Sempurna Apa Yang Diperlukan Oleh Allah Maka Dia Selamat Dari Siksa Allah Dan Allah Akan Mensediakan Tempat Yang Berbahagia Tempat Yang Mulia Di Sisi Allah Pada Ketika Dia Menghadapi Alam Akhirat Dia Maka Dengan Demikian Seperti Itu Kiranya Harus Dipahami Oleh Umat Seluruh Dunia Bahwasanya Keparduan Itu Mesti Harus Dilakukan Jangan Sampai Tertinggal Ada Keparduan Puasa Ada Keparduan Salat Yang Utamakan Itu Ada Keparduan Zakat Ada Keparduan Haji Maka Itu Bagi Orang-orang Tertentu Saja Kalau Haji Itu Bagi Orang Yang Mampu Berangkat Kesana Dan Zakat Itu Dikeluarkan Bagi Orang Yang Memiliki Nisab Harta Memiliki Anuhaul Dalam Satu Tahun Itu Baru Dia Dipardukan Oleh Allah Untuk Mengerjakan Dengan Zakat Barangkali Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Dipahami Oleh Semua Umat Islam Dimanapun Mereka Berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh